Berdakwa kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung hari ini menjalani sidang tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Syafruddin Arsyad telah ditetapkan sebagai tersangka pada April 2017 yang lalu karena diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga hampir 5 triliun rupiah dan merugikan negara. Sidang dimulai sekitar jam 11 siang dan jaksa penuntut umum langsung menguraikan materi tuntutan di muka persidangan. Syafruddin sebelumnya didakwa telah merugikan negara hingga 4,5 triliun rupiah dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas atau SKL dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional kepada Bank Dagang Nasional Indonesia yang dimiliki oleh pengusaha Syamsul Nursalim.